Intro Di root Perumbulok pastikan stok beras dan bahan pangan lainnya hingga lebaran masih cukup aman. Hal itu disampaikan di hadapan ribuan mahasiswa di gedung Audiotorium Universitas Majalengka dalam acara BUMN Ghost to Campus. Budi Waseso mengklaim stok beras dalam posisi aman hingga hari raya Idul Fitri mendatang. Bahkan hingga sekarang cadangan beras nasional mencapai 1,8 juta ton. Ditambah serapan beras yang mencapai 3,5 juta ton. Hal ini meyakini stok beras memang masih aman hingga hari raya Idul Fitri. Saya kira aman ya, aman, sangat aman. Karena CPP, cadangan beras pemerintah itu hari ini yang nata bedanya minimal 1-1,5 juta. Hari ini kita punya 1,8 juta. Jadi aman ya, ton. Ditambah nanti serapan. Kalau ini mencapai 1,8 juta berarti sudah lebih dari 3,5 juta. Jadi sangat aman, ya sangat aman. Jangan khawatir. Kemarin masalah ayam, harga ayam yang di Jawa Tengah juga brok turun. Kita sudah membeli dengan harga yang standar. Ya, harga pasar yang standar. Sudah kita, kita beli. Jadi, itulah keberpihakan negara, keberpihakan blok. Karena blok adalah negara kepada para petani dan petani. Insya Allah, sampai nanti kuasa lebaran semua dalam kondisi yang baik dan stabil. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspen di Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata.